Kebolisan Resor Jember, Jawa Timur menembak dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sudah lama menjadi target operasi. Pelaku merupakan residivis berbagai kasus kejahatan di wilayah kota Jember. Kedua pelaku curahan Moroni, Sianturi, warga Kecamatan Bangsal Sari, Jember, dan Solihin, warga Kecamatan Pandi, Jember, harus dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena berupaya kabur saat penanggapan di tempat persembunyiannya. Polisi menyita lima unit sepeda motor hasil curian yang belum sempat terjual. Nomor rangka mesin kelima motor telah diganti dan dirusak untuk menghilangkan jejak. Polisi akan mengembangkan kasus ini karena seorang tersangka lainnya meladikan diri saat akan ditangkap. Maksudnya dia ambil langsung dari kendaraan di tinggal. Jadi dia mengolahkan kesempatan, ditinggal oleh pemiliknya, lalu jam.